Halo guys sudah lama enggak ke Ancol nah yuk ikuti saya sekarang saya mau menuju ke Ancol saya mau update mau review tentang Ancol kondisi Ancol saat ini kotor atau bersih tambah cantik atau sudah berubah rupanya dan juga saya mau review hotel Discovery Hotel dan restoran Bandar Jakarta saat ini sebelum lanjut tunggu dulu nih ada yang mau lewat ya guys welcome back to my YouTube channel Mira Chan channel yang membahas tentang kuliner dan traveling let's go lanjut RTW nah kita sudah mau sampai Ancol setelah kita masuk gerbang barat Taman impian Jaya Ancol ini banyak sekali hiburannya bukan hanya pantainya yang indah juga banyak terdapat wahana hiburan kalau enggak salah itu sekitar ada 60-an nah berikut ini ada sebagian wahana yang wajib dicoba hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kali ini kita hanya mau review hotel discovery makan seafood di restoran bandar Jakarta dan mau santai-santai jalan-jalan menikmati di pemandangan laut di sekitar jembatan cinta nah kita sudah mau memasuki area parkir discovery hotel kita dapat parkir di lantai 1 dan connect langsung dengan hotelnya jadi ada pintu masuk dari tempat parkir oke sekarang sudah kita turun ke ground dan lanjut menuju ke lobby nah ini dia lobbynya dan sekarang kita menuju resepsionis untuk check-in guys sepertinya lagi ada event nih guys seperti lagi ada bazar dan sekarang saya mau selfie dulu ya di sekitar sini dan jalan-jalan di sekitar lobby sini kita mau lihat event apa ya oh itu es krim iya ini es krim berapa itu jual oh saya kurang tahu oh beda ya beda oh beda es krim berapa 15 ribuan aja 15 ribu aku videoin boleh kan? boleh boleh silahkan oke semua es krimnya ini yang betul rasa apa kakak? ada coklat? ada macam? ada coklat ada macam apa ya mix bisa kita pake ikon? ya iya semua es krimnya kakak oh yaudah rasa mix ya iya ini bazarnya sampai kapan? mbak kalau ini sebulan sih kak kemarin aku dapet intunya satu bulan bazar ini? kalau untuk coklat es krimnya sendiri hanya hari ini aja kakak oh hari ini aja special hari ini aja oke oke maaf pangkatan kiri ya kak eh 15 ribu aja kak 15 ribu boleh mention juga kak Instagram kami namanya minangaderskormungwa ah? nama instagramnya minangaderskormungwa oke nanti aku cek ya kembalin sebelah sini ya oke makasih lanjut kita cek oke mbak apa aslinya ini apaan mbak? apa? ini apaan? ini ayam kampung bunda ada rasa wokus sama kalio ini ayam kampung sama BMP kampung raya ditukok hmm tinggal dipalasin aja cara masaknya oh gitu kayak gini berapa nih mbak? kalau buat ayam kampungnya 115 kalau buat BMPK 125 ada satu ekor satu ekor ya? iya ini sampai kapan mbak? pasirnya ini sampai tanggal terakhirnya tanggal 23 kayaknya deh oh sampai tanggal 23 iya kayak gini satu ekornya ini kemasannya iya ini kemasannya berulisin ya? benar kemasannya keren banget ya saya tinggal di sini jadi gampang lah nanti kalau mau beli jarang-jarang ada icip-icipnya soalnya icip-icip iya jarang-jarang coba bisa? pakai ya? iya iya ini benar icip-icipnya ini woku rasa woku ini rasa oke ini rasa woku ya? iya woku enak sama kampung ya? iya enak ini? iya ada daun kemangi nya hmm enak iya iya boleh kita lihat dosa biaya kemangi semuanya ayo boleh apa aja ini 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 kukisnya ada pesternya iya iya mau coba oh ini keren ya? iya aku kotor oke ini coba oke waduh dapet rejek gini guys icip-icip lumayan buat ngisi perut ya guys kita cekin dulu deh ya kita datang soalnya nih mau lanjut ke atas fasilitas hotel ada tempat main dan ini ada kolam renang dan bisa buat santai karena ada kafenya di sekitar sini sudah lihat lobby dan cukup luas dan sekarang mau menuju ke room ini area presidencial suite yuk kita lihat ya guys dan saya pesan room yang standar twin bed wow keren guys ada sofanya buat santai-santai ngopi disini pas di depan roomnya keren yuk kita lanjut lihat ke dalam guys ini dia tipe twin bed gimana guys menurut pendapat kalian kalau menurut pendapat saya nyaman-nyaman aja dan penataannya rapi bersih dan nyaman luxury bintang 4 tidak ada balkoni guys cuma disini tidak ada balkoni buat santai merokok tapi it's okay no problem dan ini ada mini bar kalau mau bikin kopi teh panas ya sudah komplit ini disini lanjut cek kamar mandinya discovery hotel ancol komplit ya guys ini ini kubikel sawernya blade seperti biasa amanitis ada sabun ada hydrea sangat penting ya important for women oke kita sudah cek room sekarang kita mau dinner di bandar jakarta halo guys sekarang otw menuju restoran bandar jakarta yuk kita lihat penuh atau tidak biasanya penuh sekali nah restoran ini menyediakan berbagai macam menu seafood enak sekali nah nih ya sudah sampai sekarang sekarang cari parkir dulu parkir ada ya di sekitar restorannya dan di seberang jalan ini juga ada banyak parkiran tapi tetap saja kadang penuh nah kita pilih parkir yang di seberang dan kebetulan itu masih ada space ya yang kosong nah kita mau parkir di situ oke sudah pagi sekarang jalan menuju restoran bandar jakartanya kita order biasanya kita order waiting list di sini karena lagi tidak penuh jadi bisa langsung order biasanya kita waiting list nah ini karena lagi tidak begitu rame kita langsung order kita harus sabar menunggu karena banyak pelanggan terima kasih guys disini kita pilih berbagai macam hasil laut ada udang ada kerang ada ikan dan yang lainnya ini ini bakar apa? bakar apa? bakar ya butter curry goreng ini ya 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 kangkuk boleh itu ada kerang didang oke ya oh batiknya pasti ini kesel ya pasti oister ya bapak adanya tau di conference 2 atau di 3 4 4 tadi cupi udah ya mbak? minum dong dong siap, sekarang langsung jahit ya oke udah kita diken apa ini mbak? terapu terapu oh ini? ini enak banget bawah tapi banyak durinya ya? dari tengah oh duri tengah bukan bawah yang duri itu cepat oh iya boleh? dari bawah awam oh iya boleh deh berapa? yang kecil aja satu iya oke coba liat coba liat iya setelah ini bakar bakar kecap ya oke udah pilih lanjut ditimbang kita bisa lihat hasil harganya di monitor setelah ditimbang oke lanjut kita menuju meja dan kita dikasih nomor mejanya biar tidak tertukar menunya tempatnya cukup luas kita bebas memilih asalkan belum ada tulisan reservasi nah untuk sambal ini bebas memilih ya guys ada sambal mangga ada sambal terasi ada sambal mata dan sambal bawang kalau habis kita request ke staffnya habis lagi menunggu menu dateng oke saya pesan air kelapa hijau dan tawar panas oke baru minumannya dateng dan sekarang masih menunggu makanannya dateng ya guys oysternya kami baru oke kita mau coba ini oyster itu seperti kerang tuh kecil banget rasanya gurih rasanya oysternya lembut banget ada rasa jas dan wangi bawang putih gurih pokoknya mantap sekali enak banget rasanya berikutnya udang dan kangkung kita ambil nas nah ini ikannya dateng lagi ini ikan bakarnya kita coba udang untuk udangnya rasanya asing, gurih, manis, pedas tuh mantap nah ini cumi lagi guys cumi bakar teluk oke coba ya kita coba rasanya bumbunya meresap dan cuma cuminya tuh rasanya masih seder coba ikannya coba bikin Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Selamat menonton Dan Selamat menonton Selamat menonton Menonton Selamat menonton Sudah menonton Selamat 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 menonton Mas Selamat menonton 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 Selamat menonton